Hai, jadi perkenalkan nama saya Niluputu Marcia Pinses Radhika Putri, biasa dipanggil Acha atau Marcia, umur Acha 13 tahun, terus Acha asal dari Bali, sekolah di Bali Kiddy School, terus hobi Acha, singing, dancing, and then playing music instrument. Oke, jadi sebenarnya Acha itu waktu itu pertama kali terjun ke dunia pageant, dan itu sebelum Acha masuk ke dunia modeling, Acha karena terinspirasi dari kakak kelasnya Acha sendiri, nah Acha ada Open Putriana Indonesia Bali, terus Acha pengen masuk, nah itu emang daftar sendiri, habis itu izin ke mama, terus ternyata dikasih izin, akhirnya mulai ikut karantina waktu itu, nah itu Acha liat saingannya Acha bener-bener semua udah mateng di modeling, sedangkan Acha bener-bener belum banget, tapi disitu Acha nggak down juga, terus akhirnya Acha ikut modeling, terus Acha percaya sama diri Acha sendiri, terus ternyata Acha nggak nyangka Acha bisa masuk di top 3, yang bener-bener itu Acha pertama kali, terus Acha bisa masuk top 3, terus wakilin Bali di tingkat nasional nanti. Sebenarnya dulu, dulu kan kayak dimulai masuk SMP, itu ngeliat ada kakak kelas, adik kelas yang memang kayak udah di dunia model, di pageant, Acha kira dulu tuh ya udah model tuh sekedar jalan, dan itu emang sama semuanya, yang ada gelar itu juga jalan doang, ternyata pas Acha waktu itu dikasih tau sama kakak kelasnya Acha, Acha dulu sebenarnya pernah ikut lomba modeling di sekolah, tapi emang Acha belum tau basic modeling, itu bener-bener menang pede doang, karena Acha disuruh kayak jadi wakilin kelas, terus disitu Acha mulai tertarik, gimana ya, terus Acha tanya-tanya ke kakak kelasnya Acha, terus akhirnya dibayarin sama mama, terus selang beberapa minggunya mulai karantina, terus Acha sebenarnya kaget, karena oh ternyata gak sesuatu ada jalan, ternyata ada public speaking, ternyata juga banyak lagi gitu, yang emang harus Acha matengin, mateng-mateng banget, dan Acha akhirnya mulai belajar, entah itu Acha punya kelas public speaking private, terus ada modeling juga, terus ternyata Acha bisa gitu, gimana ya, ngelewatin itu semua, itu di jangka waktu yang gak lama banget lah gitu, gak sampe sebulan. Sebenarnya shock, seneng banget, tapi gak expect juga, karena kayak gak berekspetasi bakal bisa masuk top 3, karena dari lihat saingan Acha di Bali aja, Acha udah gimana ya gitu, cuma ternyata setelah Acha jadi diri sendiri, ternyata Acha bisa masuk top 3, dan itu emang mulai deg-degan semenjak udah dibilang bakal mau mulai di Indonesianya, dan itu Acha udah tau bakal lawan banyak kan semua provinsi di Indonesia, pastinya deg-degan tapi seneng juga, karena bisa ngelakilin Bali. Ada, dari kakak putri remaja Indonesia tahun lalu dan kakak putri anak Indonesia tahun lalu, karena Acha ngeliat mereka itu keren banget, super talented, kayak kalo putri anak Indonesia ya kakaknya gimnastik, terus kakaknya bener-bener nge-influence banget buat orang lain. Dulu, sampe sekarang masih, perimu sidrasi dari Kak Maudi Ayunda, karena suka nonton Youtubenya dia, kadang cara belajar yang bagus. Acha udah siapin semuanya, dari talent, dari debat, speech, sama deep interview, dan untuk public speakingnya Acha, Acha udah bener-bener push sama modeling juga, Acha bener-bener udah siapin mateng-mateng semuanya. Peran orang tua udah pasti yang pertama ya, karena tanpa orang tua Acha juga Acha gak mungkin bisa sampai sini. Gak cuma diri sendiri sama temen-temen, tapi orang tua Acha juga, entah dari awal Acha daftar, apapun daftar apapun pasti dari orang tua, minta support dari orang tua, boleh apa enggaknya dari orang tua juga. Nah, terus punya orang tua yang bener-bener supportive itu Acha bener-bener beruntung banget, harus bisa sampai ke sini gitu. Terus ternyata Acha bisa dibilang Acha udah jadi salah satunya udah bisa ngebangkain mama, papa kayak gitu, yang emang Acha tuh kadang ngerasa Acha tuh kapan ya Acha bisa ngebangkain orang tua gitu kan. Tapi, tapi ternyata Acha bisa gitu, dari sini ternyata mama, papa bangga sama Acha. Tapi, jadi Acha makin punya tujuan untuk bisa dapetin yang terbaik di Putriana Indonesia, biar Acha bisa nggak ngebangkain Acha sendiri yang lain, tapi orang tua Acha juga gitu. Acha mau bilang terima kasih buat mama, papa, adek-adek juga, yang udah support Acha sampai detik ini. Karena tanpa support kalian, Acha nggak akan bisa sampai detik ini. Makasih udah kasih banyak kasih sayang buat Acha, yang nggak pernah nuntut Acha untuk harus jadi yang perfect, the baik. Bener-bener udah kasih Acha kebebasan juga, tapi masih tetep peduli sama Acha. Terus juga makasih udah nggak nuntut Acha buat harus dapet segini, segini. Selalu support Acha gimana pun hasilnya yang Acha lewatin. Makasih udah support Acha sejauh ini. Dan makasih udah ngedoain Acha yang terbaik, selalu sayang sama Acha. Pastinya Acha pasti seneng, seneng banget. Dan emang tujuan Acha itu pengen menginspirasi anak-anak Indonesia, bahkan di luar Indonesia untuk ikutin sarannya Acha. Mungkin Acha bisa lebih aktif lagi untuk di sosial media, karena Acha emang tujuannya untuk menangin putti anak Indonesia. Supaya Acha bisa menginspirasi anak-anak lain, entah itu dari mental, entah itu dari kepercaya diri. Karena emang Acha pasti Acha tahu gimana posisi mereka. Dan Acha pengen mereka itu tahu gimana sih prosesnya Acha selama itu dan bisa jadi pemenang. Acha pengen menginspirasi orang lain. Just be yourself. Karena kalau kita nggak jadi diri kita sendiri, kita nggak jadi apa-apa gitu. Karena Acha juga pernah di posisi yang bener-bener mental Acha tuh nggak yang sebagus ini, nggak sepede ini. Tapi memang dari motivasi teman-teman, keluarga, support teman-teman keluarga, terus dari diri Acha sendiri juga. Dan Acha bisa sampai di titik ini. Sebenarnya semua dari diri sendiri, dari niat sendiri. Acha sih belum kepikiran kesana, tapi maybe. Karena Acha masih fokusin kesini, emang dulu pengen kayak ikut banyak pageant biar punya gelar yang banyak. Tapi setelah dipikir-pikir Acha masih mau fokusin sekolah dulu setelah ini. Karena ternyata nggak yang semudah itu sambil sekolah sambil lanjut ini gitu. Dan di sisi lain di sini juga banyak tugasnya. Di sekolah banyak. Jadi Acha bener-bener mulai bisa atur waktu semenjak Acha ikut Putri Anak Indonesia. Jadi Acha bisa manage my time wisely gitu. Acha harap Acha bisa mengharumkan nama Bali, terutama karena Acha salah satu perwakilan dari Bali ke Putri Anak Indonesia. Acha belum mikirin menang dulu, cuma Acha mikirin pengalaman Acha untuk masuk ke Putri Anak Indonesia. Tapi kalau misalnya rezekinya Acha bisa masuk di top 5 nanti Putri Anak Indonesia, pastinya Acha seneng banget. Terus Acha pastinya bangga banget karena Acha bisa ngebanggain provinsi Acha sendiri, ngebanggain tempat lahir Acha sendiri. Dan emang itu tujuan Acha juga. Hi friends, don't forget to support Acha in national level that will represent Bali in Putri Anak Indonesia 2023. Saya Nilu Putumasha, Pinses Adika Putri, Putri Anak Indonesia, Bali 2023. Matur Suksuma. Matur Suksuma. Matur Suksuma. Matur Suksuma. matur Suksuma. B submissiondulillahirrahmanaki.